Maka disini ke muslim ini dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala Agar kita tidak keliru Di dalam iman kepada qadok dan qadar Allah ini Dikarenakan hal ini adalah bagian dari salah satu rukun iman Yang wajib kita imani Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW Maka jangan sampai kita Salah di dalam mengimani dan memahami takdir ini Sehingga Jangan sampai kita tergelincir kepada Pemahaman dua kelompok Yang menyimpang di dalam iman kepada qadok dan qadar Allah Yang pertama Ada kelompok yang mengingkari takdir Dimana mereka Tidak menganggap adanya takdir dan mereka ingkari Apapun yang kita lakukan Maka itulah hasilnya Seseorang berbuat Maka itulah yang akan dia tuai Apa yang kita tanam Itulah yang kita tuai Sehingga mereka mengingkari takdir Tidak ada yang namanya takdir mereka ingkari Maka inilah kelompok yang menyimpang yang dinamakan dan disebut dengan qadariyah Di sisi berlawanan Ada orang-orang yang terlalu bersandar kepada takdir Dimana apapun yang terjadi Semua dia sandarkan kepada takdir Kenapa Bapak enggak sholat Ya sudah takdir saya begini Kenapa Bapak enggak bekerja Apa yang akan Bapak makan besok Ya karena sudah takdir saya begini Semua disandarkan kepada takdir Maka inilah kesalahan penyimpangan Kolompok yang disebut dengan jabariyah Semuanya mereka sandarkan kepada takdir Sehingga Tidak ada motivasi di dalam diri mereka untuk berbuat Pak kau enggak kerja Rezeki kan sudah Ditetapkan Ini jabariyah Ahlu sunnati wal jama'ah Berada di tengah Berada tidak seperti qadariyah Dan tidak seperti jabariyah Terima kasih